Pemirsa permasalahan gas LPG 3 kg di tengah masyarakat menjadi hal klasik dan kerap terjadi gejolak di tengah masyarakat. Guna mengatasi hal tersebut dan gas memang benar diperuntukkan bagi warga kurang mampu atau membutuhkan. Kalau waktu dekat, Disko Perindek akan melakukan evaluasi di tingkat RT, terkhusus yang berada di dalam kota Kuala Tungkal. Meski Kabupaten Tanja Barat di beberapa kelurahan di dalam kota Kuala Tungkal telah memiliki jaringan gas alam dari PT PKN, namun sayangnya ini dinilai tidak efektif. Bagaimana tidak gejolak sulit dan langkahnya mendapatkan gas LPG 3 kg kerap terjadi. Beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Disko Perindek dan pihak Pertamina serta pihak pangkalan gas telah rapat bersama mencari solusi bagaimana gas 3 kg selalu ada dan aman dibutuhkan masyarakat. Selain membentuk tim khusus pemantau gas ketika gas masuk di setiap pangkalan, untuk upaya jangka panjang, Disko Perindek meminta pihak RT mendata kembali warganya, yang benar-benar warga kurang mampu, sebab terkadang gas LPG 3 kg dimanfaatkan warga mampu untuk membeli gas LPG 3 kg tersebut. Dalam kesempatan ini, Kepala Disko Perindek Tanja Barat Sawaludin Tanjung membenarkan, setidaknya permasalahan langkah dan mahalnya gas LPG 3 kg justru terjadi. Dengan demikian, seluruh upaya dan langkah telah dilakukan. Salah satunya telah melakukan operasi gas LPG 3 kg selama 4 hari berturut-turut, dan diberuntukkan bagi pengguna, bukan pelangsir. Menurutnya, permasalahan gas LPG 3 kg menjadi hal klasik. Namun terkadang kesadaran masyarakat atau para pelangsir, yang justru memanfaatkan momen untuk tetap antri gas LPG 3 kg. Gas LPG ini di Tanjung Barat akan diundang, khusus di bulan Maret ini, turun ke lapangan Rajia, di setiap pangkalan yang menyalurkan. Nanti jadwalnya akan kami susun, akan dibagikan kepada tim, dalam minggu ini akan itu clear, dan dalam bulan ini kita akan turun ke lapangan, mengawasi penyaluran gas di setiap pangkalan. Kemudian, tadi juga disepakati bahwa perlu komitmen dari pihak Pertamina, administrasi gas yang keluar dari Pertamina ke agen itu, itu sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau keluar dari Pertamina-nya 560, itu akan ditemukan di pangkalnya 560. Apabila terjadi pelanggaran di lapangan, tidak sinkron datanya, maka itu salah satu instrumen yang akan dilaporkan oleh pihak tim yang turun dalam bulan ini. Nah, jadi komitmen dari pihak Pertamina tadi akan menindak tegas apabila itu terjadi. Kemudian, pihak pemerintah dalam hal ini di tingkat RT dan dikoordinasikan oleh Caman akan mendata warga-warga yang lebih berhak untuk mendapat gas LPG 3 kg ini untuk menjadi update pusulan ke depannya. Agar betul-betul rumah tangga yang ditentukan aturan sebagai sasaran, kemudian dia usaha mikro sebagai sasaran, dan lain sasaran. Meski demikian, Tanjung menambahkan, sanksi tegas menanti jika terdapat pangkalan gas yang tidak mendistribusikan gas sesuai kebutuhan masyarakat sekitar selaku pengguna gas LPG 3 kg. Selain itu, pihak RT juga berperan ke depan dalam distribusi gas LPG 3 kg, salah satunya memastikan warganya di satu RT yang menggunakan gas LPG 3 kg. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!